Halo, ketemu lagi sama babang cendol disini ya Kali ini babang cendol lagi ada di dalam game Brockhaven Dan di video kali ini babang cendol pengen ngelanjutin lagi nih Pembahasan babang cendol mengenai Pria misterius yang ada di dalam game Brockhaven ini ya Pria misteriusnya yang mana? Kalau misalkan agan-agan belum nonton video babang cendol sebelumnya Pria misteriusnya itu yang ada di dalam foto ini ya Ini sampai sekarang babang cendol belum berhasil menemukan Pria misterius yang ada di dalam foto beti mayat tersebut Waduh Tapi ada informasi nih dari agan-agan ya Yang ada di kolom komentar Dan babang cendol jadi penasaran nih Mau cek berdasarkan informasi yang udah agan-agan tulis ya Wah, seperti apa informasi yang dikasih tau sama agan-agan Langsung aja yuk kita mau cek sama-sama Tapi sebelumnya agan-agan jangan lupa untuk pencet dulu tombol subscribe-nya Dan nyalain juga lonceng notifikasinya Jadi informasi yang pertama yaitu dari M. Alfikiri Gendut Bang, laki-laki itu dulu saat Brockhaven belum ada Seseorang yang datang ke rumah kosong tersebut dan dia pun tinggal di sana Gara-gara lupa bawa makanan laki-laki itu pun meninggal Waduh Bisa begitu ya Apa dia gak kerja ya Informasi yang kedua itu dari Jaitom Babang cendol itu gambarnya kayak dari masa lalu Sebab itu ada kereta itu babang cendol Iya betul Memang itu adalah foto gambar masa lalu ya Soalnya itu kayak fotonya jadul-jadul di mana gitu ya Dari masa lalu ya kan Cuman masalahnya siapakah sebenarnya pria itu ya Kemudian komentar yang ketiga dari Hasniza Muhammad Pria itu adalah ayah foto yang ada di kantor polisi Hmm? Ayah foto dari kantor polisi? Di kantor polisi ada foto ya? Hmm... Coba ya Kita ke kantor polisi udah kayak gitu ya Babang cendol kok jadi penasaran ya? Oke Babang cendol naik kuda aja Yang kayak ada di foto ya Supaya lebih cepat ya Kita sekarang mau berangkat dulu ke kantor polisi Kantor polisi ada di sini oke Aku rada lupa-lupa ingat Yang ada di sini Memang ada ya foto ya? Hmm... Di sini fotonya di mana ya? Ah... Coba kita cari ya Di sini Nggak ada Apakah ada di ruangan sini kah? Apakah di sini ada foto? Di sini nggak ada foto? Eee... Di sebelah sini apakah ada foto? Oh, ada yang bersenjata Ini ambil apa nih? Oh, kamera Terus sama alat setrum ya Oh... Babang cendol baru ingat Mungkin fotonya itu yang di ruangan rahasia ya Yang di atas sini ya Kalau nggak salah di sana ada foto Jadi coba kita lihat ya Kita masuk yuk Kita lihat lagi ke sini Hmm... Apakah? Nah Oh, tidak Oh, tidak Ini... Iya sih Ini ada foto memang Tapi ini Coba kita lihat ya Nah, sekarang babang cendol lagi naik tangga ya Supaya fotonya lebih kelihatan Ini memang sekilas di sini ada foto Tapi babang cendol belum yakin 100% Foto yang ada di tempat pemakaman tadi Adalah ayahnya foto di sini Karena sekilas di sini adalah Foto seperti agen polisi atau FBI ya Atau SWOT ya Yang ada di gambar foto ini Waduh... Babang cendol semakin bingung ya Ini misteri ini bagaimana nih kelanjutannya ya Oke, kita keluar dulu yuk Kita keluar dulu Semakin membingungkan ya Misteri yang ada di kota Brockhaven ini Yaudah, sekarang coba kita lihat komentar yang keempat Dari Shafa Chocolate Cheese Hmm... Coba abang ke belakang rumah sakit Ada kuburan Di antara kuburan itu ada yang bisa tembus ke bawah Terus kalau dilihat petinya Kalau dipencet ada suara-suara gitu Ya gitu deh mungkin ada hubungannya Hmm... Bisa jadi ya Soalnya kalau foto Yang ada di tempat pemakaman itu kan Itu memang ada di peti mayat ya Apakah memang kalau sebenarnya itu Peti mayatnya itu kan sudah dikuburin ya Dari kuburan Brockhaven sini Apakah memang pria itu yang ada di balik ini ya Kuburan ini ya Bobong Cantu juga bingung Nih coba Kalau misalkan kita baca Dari ini ya Kayak batu nisannya ini ya Ini adalah game creator with a thumbs down Nah, kalau disini You'll be next Nah, kalau disini Let me out now Berarti Ini Sebenarnya Ada orang disini ya Coba ya gan-gan ya Kita sekarang mau coba Wah, itu suaranya Apakah memang ya Pria itu sebenarnya Yang ada di balik peti mayat ini ya Wah Tapi ini Bobong Cantu Nggak bisa masuk ke dalam Nggak bisa melihat Ini kalau loncat-loncat juga Nggak bisa Nggak bisa masuk ke dalam Aduh Coba ya Sekarang Bobong Cantu Jadi kecil dulu ya Coba pakai Jadi yang paling kecil Apakah kita bisa nyelip-nyelip Masuk ke sini Mana ya Nggak bisa Di sini nggak bisa Yang di sebelah sini Apakah bisa Wah, di sini nggak bisa juga Waduh Bagaimana ini Oh no Wah Apakah pria itu ya Yang ada di balik Di balik kuburan ini Aduh Bobong Cantu keluar dulu deh Kita bahas di luar ya Apakah benar Pria itu Yang ada di balik peti mayat ini ya Yang ada di dalam kuburan ini Haa Bobong Cantu semakin penasaran ya Semoga nanti di next update Brokehaven Akan ada petunjuk-petunjuk berikutnya ya Dan Bobong Cantu akan mencari terus Kebenaran cerita mengenai pria misterius itu Yang ada di kota Brokehaven Buat agen-agen yang punya pendapat Atau komentar Atau fakta Yang benar-benar terbukti kebenarannya Bobong Cantu minta tolong ya Untuk tulis di kolom komentar Oke agen-agen Kalau gitu Sekian dulu untuk video kali ini Dukung terus channelnya Bobong Cendol Dengan cara Like, Comment Dan share videonya Bobong Cendol Ke teman-teman kalian semua ya Juga pastinya Jangan lupa untuk Pencet tombol subscribe Dan Nyalain juga ya Lonceng notifikasinya Sampai ketemu lagi Di video yang berikutnya See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.